Sudah KMP membangun bangsa, terima kasih terdatangan sering mungkin di bingkai gue ya. Halo, kami dari Tax Education and Resource Center dari TPUI, nama saya Yudianti. Podcast ini adalah bagian dari podcast kami terkait mempajakan UMKM di Indonesia. Dan hari ini kami sudah kedatangan kamu untuk ngomong-ngomong tentang UMKM di Indonesia. Dan sekilas tentang pemajakan UMKM dengan Ibu Dewi Maesari, Ketua UMKM di Indonesia. Selamat datang Ibu Dewi. Selamat siang Mbak Iwi. Mungkin bisa cerita sedikit tentang Ibu Dewi dan tentang UMKM di Indonesia. Siap-siap, terima kasih Mbak Iwi. Halo teman-teman semua, saya Dewi Maesari, Chief Editor dari UKM Indonesia Berkaiji. UKM Indonesia ini adalah sebuah media berbasis komunitas UMKM, Mbak Iwi. Yang saya selalu banggakan karena ini adalah milik Universitas Indonesia. dikelola di bawah lembaga penelitian ekonomi masyarakat di Salimba, kampus di Salimba. Nah, pada kesempatan ini saya senang banget nih bisa bahas suatu topik yang masih banyak banget komunitas UMKM nih agak takut-takut gitu Mbak Iwi. Jadi kalau ngomongin ya, wajah, wajah yang penting itu padahal. Tapi ini penting ya teman-teman untuk bertumbuh ya. Mungkin bisa share dulu, karena ini kan bagian awal nih ya, rangkaian podcast kami gitu. Jadi mungkin bisa share sedikit apa sih UMKM gitu. Kalau tadi Ibu Dewi bilang kan ini hal yang sensitif ya bagi UMKM. Nah, apa sih nih yang dimaksud dengan UMKM di sini? Nah, ini antara harapan sama kenyataan ya. Saya mulai dari kenyataan dulu. Kenyataannya UMKM adalah usaha mikro, kecil, menengah. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021, usaha mikro itu adalah suatu usaha yang omsetnya itu maksimal 2 miliar per tahun bagi ini. Itu usaha mikro. Nah, terus kalau usaha kecil itu yang omsetnya 2-15 miliar per tahun. Usaha menengah itu 15-50 miliar per tahun. Nah, delalahnya di Indonesia itu 99,6% dari pelaku usahanya adalah usaha mikro. Nah, bahkan kalau saya misalnya hitung dari definisi yang lama, definisi yang lama itu tahun undang-undang yang lebih lama daripada TPN berusaha yang saya sebutkan, itu usaha mikro itu cuma sampai 300 juta per tahun omsetnya. Jadi, di UKM Indonesia itu tadi, kami itu sekarang memetakkan UMKM itu UMI-MKM, gak? UMI. Jadi, ultra mikro, mikro, kecil, menengah. Oh, nah jadi yang omsetnya 300 juta ke bawah itu kita sebut ultra mikro. Nah, ini, si ultra mikro ini, itu pun masih banyak banget, 98,7%. Dan total yang dari total UMKM-nya dari Indonesia. Dan makanya saya selalu, kalau banyak forum-forum bersama tempat komunitas itu, saya selalu menyampaikan harapan gitu ya. Kenapa sih nama UMKM Indonesia itu bukan UMKM Indonesia gitu, banyak yang bingung. Karena kayaknya itu udah jadi refleks masyarakat nyebutnya itu UMKM, 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 UMKM gitu. Itu kan yang benar ya. Iya, benar ya. Nah, terus saya selalu jawab gini, karena harapan saya, supaya Indonesia itu pelaku usaha mikronya semakin sedikit. Karena naik kelas, jadi usaha kreatif miliaran. Amin ya dong, amin ya? Amin. Jadi itu kondisinya kan UMKM gitu kan ya, UMKM Indonesia. Jadi itu maksudnya di situ ada impian dan doa. Ada impian dan doa dan harapan. Jadi bukannya berarti usaha mikro gak. Usaha mikro gak boleh masuk ya di komunitas UMKM Indonesia. Enggak sama sekali, 90-an persen member kita yang perlu semua. Ini perlu 90 persen. Kalau nilai-nilai gitu ya, di UMKM-dewi, berapa sih jumlah UMKM di Indonesia nih? Nah, ini supaya saya gak salah, saya harus nontek kembali dulu. Gak apa-apa. Saya buka nontekan dulu. Nah, jadi di Indonesia itu, kita punya sekitar 64 juta unit usaha. Ya, 64 juta unit usaha sekitar 0. Tapi yang usaha besarnya, itu cuma 5.500 unit usaha besar. Yang omsetnya kalau berdasarkan kriteria tadi, itu di atas 50 miliar per tahun. Itu cuma 5.500 unit. Berarti kalau dibagi 64 juta, itu cuma 0,01 persen. Jadi hanya 1 dari 10 ribu bisnis yang bisa tumbuh terus-menerus sampai jadi usaha besar. Nah, kalau jumlah usaha menengahnya, itu sekitar 44.700 unit. Nah, usaha kecilnya itu 194.000 unit. Sekitar 194.000 unit. Ini bicara omset 2-12 miliar. Nah, berarti sedikit lagi itu udah wajib PKP. 4,8 miliar ya. Nah, yang mikro, yang mikro berarti yang omsetnya di atas 300 juta sampai 2 miliar. Ini berdasarkan kategori kami tadi ya. Yang omsetnya di atas 300 juta sampai 2 miliar, itu 600.000 unit. Sementara yang ultramikro itu 63,3 juta ini. Wow. Nah, jadi kalau kita ngomongin pajak nih, Mbak, karena menurut undang-undang yang baru, sebenarnya pelaku usaha itu baru wajib bayar pajak kalau omsetnya 500 juta per tahun. Betul. Betul ya? Sekarang yang terkini ya. Berarti sebenarnya segmen yang kita bicarakan itu adalah usaha mikro, kecil, menengah. Tapi di atas UMI gitu. Di atas ultramikro. Dan ini sebenarnya jumlahnya cuma sekitar 890.000 itu. Iya, iya, iya. Yang sudah wajib bayar sejak. Apa yang sudah wajib untuk PPH? Iya. Yang final pula gitu, Kak. Dimulai dari final dulu boleh kan yang segitu. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu Mbak, lanskapnya. Jadi makanya UKM Indonesia ID itu banyak komponen kegiatannya sebagai media base, apa sebagai community base media, tapi itu isinya bukan berita. Isinya itu kalau ke website UKM Indonesia.id itu kebanyakan isinya itu informasi, pengetahuan, dan ragam kesempatan. Jadi ragam kesempatan itu misalnya ada program kurasi ini, ada program pelatihan ini, ada kesempatan pelatihan ini, ada kesempatan business matching di sini, di sana gitu. Jadi kita beda kayak media-media pada umumnya yang isinya ya berita, 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 berita gitu. Satu berita dan diganti judul, jadi lima konten gitu ya. Nah kalau kita nggak seperti itu isinya lebih banyak informasi dan lorosan. karena itu, karena impian tadi itu. Karena impian tadi itu gitu loh. Bunda ini melihat ada pengembahan nggak sejak pandemi? Kayaknya banyak ya, yang berusaha dikacang kita bahwa, oh banyak yang jadi lay off, kemudian berusaha asingnya, nah kan Bukaya Indonesia tadi ya, salah satunya kan juga memberikan informasi terkait kemungkinan yang ada gitu ya. Kemudian memberikan pendidikan juga, dengan wawasan terkait bagaimana sih gitu ya, untuk membentuk satu usaha yang telah kembang gitu. Nah Dewi sendiri melihat gimana nih, sejak sebelum dan setelah pandemi, apakah demand untuk informasi gitu, apakah jadi lebih banyak, atau apakah semakin banyak yang jadi anggota, ya kalau kita lihat dari indikator pengunjung sih, Alhamdulillah ya, maksudnya selalu meningkat. Karena kami itu kan, ya background kita kampus ya, jadi nggak terlalu jago banget marketing yang, pakai gimmick-gimmick beriklan kemana-mana gitu. Jadi, kita tuh jagonya cuma nulis aja ya, emang tukang konten, bikin artikel aja. Kalau saya bilang ke kontributor penulis kami tuh, kita ada sekitar 20 orang, kontributor penulis itu, posisikan diri kita sebagai penjahit ilmu. Karena ilmu tuh ada di mana-mana, kita tuh ngejahit aja, supaya artikel ini, yang misalnya rumit nih, yang disampaikan oleh narasumber, bisa tersampaikan dengan lebih mudah dimengerti. Jadi, saya sebenarnya pengen banget mengundang dosen-dosen FIUI tuh lebih banyak menulis ya, untuk sharing disana. Cuma, kita dulu pernah trial, tulisannya masih terlalu serius gitu. Jadi, harus dibuat lebih fun. Harus dibuat lebih fun, dari contoh awalnya, paragraf kebukanya, boleh pakai enggak, boleh pakai bahasa-bahasa yang agak ringan gitu. Nah, ternyata ngeditnya agak berat juga, bisa dari tulisan serius jadi populer, ribet juga. Nah, tapi kesempatan itu, tetap saya masih pengen lebih banyak dosen FIUI untuk berbagi ilmunya yang hebat-hebat gitu, melalui PN Indonesia.id. Nah, dari pengunjung itu, alhamdulillah dengan senjata konten itu doang, kita tuh jadi mulai di-quote oleh media mainstream. Jadi, Kompas, Tirto, ngambil infografis dari kita, ngambil beberapa konten dari kita, kontan. Nah, mungkin jadi numpang ke topnya dari situ ya, sehingga kita itu, pengunjung uniknya sudah termus 4 juta lebih. Kalau boleh tahu, informasi apa yang paling banyak hitnya? Paling banyak hitnya itu tentang, tips perizinan, perizinan, legalitas, ekspor-impor, karena kita ada menu sendiri, ekspor-impor, itu isinya, yang banyak di-share-share orang itu, konten tentang peluang usaha. Jadi, peluang ekspor ke Amerika, peluang ekspor ke Amerika Latin, peluang bisnis fashion ke Jepang. Kita bukan pajak ya, yang dicari. Belum. Belum. Tapi sabar, kita harus, yang penting, yang penting udah dapet izin, udah dapet izin, udah dapet izin kembang. Izin dulunya. Omset dulu, kalau gitu kita, 500 juta dulu nih, tunggu selu nih, baru ngomongin pajak gitu misalnya. Tapi edukasinya, kita mulai visioner nih, mbak. Jadi, kita harus duluan mulai. Ini kayak podcast ini, kan keren banget. Thank you. Tapi kalau menurut Bu Dewi, kan memang, katanya UMKM ini kan, penimbang, 60% BDB. Betul. Tapi kan di layar sisi, tadi, yang Bu Dewi bilang sensitif. Mbak Dewi bilang, ini hard to take sector nih, UMKM. Tapi kalau dari persepsinya, Bu Dewi sendiri gitu ya, bagaimana sih, pengenanggung UMKM ini, terhadap, ya, penerimaan negara kita. Seperti apa sih sebaiknya, dan, view-nya, Bu Dewi saat ini seperti apa? Sebelum ngomongin pendapatan ya, Mbak Yater, mereka itu bayar pajak, paling hanya dari PPN, barang-barang yang mereka beli. Jadi, UMKM ini, kan beli barang baku, bahan baku. Dan mereka bukan PKP. Mereka, iya. Kos. Di suatu, ketika mereka beli, beberapa bahan baku, ini kan ada vendor, yang udah ngenain mereka, PPN. Pertama pajak pertama nilai, yang sekarang jadi, 11% itu gitu kan ya. Nah, paling mereka itu, berkontribusi, kependapatan negara, lewat pajak-pajak yang seperti itu. Bukan lewat, pajak penghasilan bisnisnya. Saat ini. Saat ini. Mereka juga, karena belum PKP, perusahaan, kena pajak, yang wajib, PKP itu perusahaan, kena pajak ya teman-teman. Pengusaha. Pengusaha, pengusaha kena pajak ya teman-teman. dia itu wajib memulai pajak kan, kalau udah PKP gitu. Nah, PKP pun kan mereka dulu. Nah, kebanyakan produk yang mereka jual, pun, tentu tidak mereka upgrade, tidak mereka markup, dengan PPN. Iya kan? Nah, jadi benar-benar, mereka itu, kontribusi hanya lewat, belanja bahan baku media. Kalau udah di sisi pendapatan negara. Nah, tapi kalau saya boleh numpang, mempromosikan, sudut pandang yang, perlu kita, sebarluaskan terkait, UMKM, terutama usaha, ultra mikro, usaha mikro. Bagi saya itu adalah, sebenarnya perang terbesar mereka itu, adalah memberikan kita, kohesi sosial. Perdemaya. Jadi, kita itu, adem ayem. Juga bayangin, kalau 63 juta pelaku usaha, ultra mikro ini, daripada, mereka, memilih, udah saya jualan apa aja deh, jadi, tukang apa, Starbucks sekeliling apa tuh istilahnya? Naik sepeda, jualan Starbucks kayak gitu. Atau, jual sayur di pasar, ngelapak gitu, pan komplek, jual es bomba, atau macem-macem gitu ya. Bayangkan, kalau mereka semua, memilih untuk demo. Minta kerjaan, sama pemerintah. Apa yang terjadi? Saya pengen banget nyebarin paradigma ini gitu. Saya tuh terpesona, ketika saya baca laporan di Uni Eropa, jadi, saya selalu ngikutin laporan SME report Uni Eropa, dan di planningnya mereka itu, bunyi banget, tertulis bahwa perang SME itu, it's not only about employment, it's not only about, apa, nation's income, pendapatan negara, tapi sosial cohesion, ya. Jadi, pas saya baca itu, oh my God, this is so true. Tambah semangat. Jadi, tapi, narasi cohesi sosial ini, jarang banget bunyi. Iya, betul. Oleh pemerintah. Jadi, kita gak ngomongin, pendapatan negara dari mereka dulu. Jangan dulu. Emang kalau gak ada cohesi sosial, di bumi Nusantara ini, ada investasi masuk. Ada, bisnis ini berani buka toko. Iya. Kalau takut dijarah, ini, dari negara lain. Tapi kan di sini, kita bisa damai, karena mereka ini. ibu di saya, mereka pahlawan ya. Pahlawan ekonomi kita, kalau kita melihatnya, secara seperti yang saya bilang tadi. Jadi, ibu di setuju ya, dengan, karena gak pernah pajak, kamu bilang, itu kan, setuju banget. Kalau dulu kan, langsung ya, langsung, karena gitu. yang langsung beginilah kita, langsung di KM Indonesia, kita bikin, infografisnya sekarang. Orang pajak gratis. Iya, dan akhirnya, akan makin banyak yang mau, buka usaha. Mungkin, kalau menurut Bu Dewi sendiri, apa sih yang ditakutin? Apakah takut sama, administrasinya? gitu ya. Karena kalau usaha-usaha yang, kalau kita bicara pajak, bah nanti dulu. Jadi, apakah khawatir, terkait pembayarannya, administrasinya, atau menurut Bu Dewi, apa sih yang jadi khawatiran? Ini saya bicara, bukan sebagai pakar pajak, karena saya sama sekali, bukan pakar pajak. Jadi, ini bicara hanya sebagai, pengelola komunitas kali ya, mbak ya. jadi dari, nah, apa percakapan di WhatsApp group kami, dari forum-forum, kopi darat dari, yang kami selenggarakat, gitu. Itu tuh, hal-hal yang, bikin, agak takut itu, adalah presiden-presiden di lapangan. Misalnya, ya presiden-presiden, misalnya ada yang didatungin, nomor pajak, gitu. Jadi, itu kan, kalau, bad news always spread, spread, dan good news, jadi, ketika kita mau, menyuarakan kabar baik, itu memang harus kerja keras banget, sampai bisa, di, secara organik, diangkat oleh, buzzer lain, Tapi juga kalau, bad news, itu buzzer-buzzer, sukarela langsung, viralin aja, gitu kan. Nah, itu, itulah, sulitnya dunia kita ini, gitu. Nah, itu spread, sehingga, fear-nya tuh, kena, gitu. even though, it doesn't even happen in their same location, tapi fear-nya tuh, menyeberang, ke, ke, ke segala elemen nusantara, itu pertama. Jadi, kalau masalah kayak gitu, berarti kan, solusinya podcast-podcast kayak gini ya, solusinya tuh berarti, dimanapun kita berada, ya kita harus kasih, paparkan mereka dengan, konten yang benar, gitu kan. jadi podcast ini, solusinya gitu, makin banyak lagi maha, omongin lagi, omongin, emang harus kayak gitu, jadi pengulangan berita negatif, harus dilawan dengan pengulangan berita positif. Jadi, sebetulnya bukan kekhawatiran, karena harus bayar pajaknya. juga ilm-patriat tuh banyak juga. Yang patriot pengen, tukang mie ayam yang bangga, saya tulis, di geroboknya nulis saya, bayar pajak, itu juga ada. Tapi, ketika mereka udah mencoba bikin hitungan, gitu ya, terus ada yang mendengar cerita, diprediksi, ngecil-ngecilin, omset, gitu-gitu, terus, ada petugas pajaknya mulai, oknum lah, pasti oknum ya kan, pasti oknum. sebenarnya ini konteksnya sama dan mirip, kayak di perizinan juga, di perizinan izin edar, UKM banyak yang takut juga, yang bualan Rosenfuss, misalnya gitu, kan udah wajib Bepom ya, nah, beberapa oknum-oknum tuh juga suka nganceng-nganceng, meminta uang lebih, atau nanti di penjarakan lah, macem-macem kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi, fear-nya itu, takutnya itu, apa, terdimilis, terdiseminasi dengan sangat luas gitu. Nah, yang kedua adalah, narasi untungnya, bayar pajak, ini sangat-sangat, sangat batas, kurang diceritakan. Kurang banget diceritakan. Mungkin abis ini, kita harus IG live lagi, harus bikin ponen di-toknya lagi, yang satu menit-satu menit gitu ya. Mahasiswa, lebih jauh banget, pasti liatkan kita bikin ponen di-tok. bahwa bayar pajak itu, untung, kalau kamu mau ikut tender, kalau kamu mau ekspor, kalau kamu mau dapat bayar besar, atau mau pinjem uang ke bank, mau pinjem uang ke bank, lebih dipercaya, mau dapat investor, investor yang di atas 1 miliar, pastilah mereka itu akan lihat, teks, PEP bayarnya berapa, atau enggak. Nah, jadi kalau yang kami coba, paradigma yang coba kami, jelaskan ke member kami adalah, kalau dulu takut bayar pajak, kalau bisa, sekarang, sampai nanti, itu bank enggak bayar pajak. Kenapa? Karena kalau kita bisa ngomong, tahun ini, saya bayar pajak 10 juta. Kan ketahuan omsetnya berapa? Gede dong berarti. Tinggal dibagiin 0.5 kan? Ya kan jadi, jadi, berarti omset itu gede dong, gitu kan? Berarti kan hebat loh, gitu kan? Nah, jadi, mindset yang kayak gini sih, yang kita pengen sebarkan juga, lewat podcast-podcast seperti ini gitu. Nah, yang ketiga itu, ambatannya, terkait kurangnya, insentif nyata, yang bisa dirasakan langsung, ketika orang itu, lapor pajak. Gitu. Contohnya gini deh, Anda udah setor pajak, otomatis langsung eligible untuk mengakses kur kecil, yang nilai pinjamannya 50 juta sampai 500 juta. Nah, sekarang kan nggak gitu. Ini tuh saling lepas. Iya, semuanya beroran masing-masing. di LPM, kami itu kan pernah riset soal evaluasi kur juga, gitu ya. Dan, saya pernah, saya sendiri waktu visit ke lapangan itu, ada pemilik tambang. Omzetnya bisa 8 miliar per tahun. Terus dengan bangganya, dia bilang, Bapak bayar pajak? Saya bilang gitu. Oh, nggak, nggak. NPP punya? Punya. kan diminta waktu daftar kur, gimana-gimana. Diminta MPWP-nya, jadi dia ngurus karena untuk si MPW itu. Tapi abis itu, bayar pajak, udah, nggak. Nah, ini kan makanya saya tuh nulis sampai nulis di koran. Saya udah nulis, kalau saya di UKAM, kami di UKAM Indonesia selalu mengedepankan pendekatan pendampingan, 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 gitu ya. Usaha kita tahu sendiri, tadi saya udah bilang kan, kebanyakan usaha ultramikro dan mikro. Ini mau ngejelasin pajak ke orang kayak gini, itu kan nggak bisa suruh baca artikel terus kita ngerasa dia bisa pinter sendiri. Kan butuh pendampingan. Ada fasilitator pajak, bikin workshop kecil-kecil, 10 orang, 15 orang, kayak gitu harus dilakuin sampai mereka ngerti banget, gitu. Nah, itu budgetnya kan nggak ada. Pemerintah selalu merasa kekurangan budget. Tapi bakar duit lewat subsidi kur. Subsidi kur itu kan belasan triliun. pertahun. Nah, tapi apa untungnya kalau misalnya startup gitu ya, bayar burning money dengan promotion, disco, macem-macem. Lama-lama kan valuasi perusahaannya naik. Gitu kan. Lama-lama ada akuisisi pengguna, user gitu ya. Nah, government tuh aku pikir harus berpikir kayak gitu juga. enggak gitu loh. Jadi, masa sih udah subsidi orang? Terus orang yang udah dua kali siklus kur tuh bapak itu ya. Dan dia nggak sendiri banyak yang kayak gitu. Tapi juga belum apa-apa aja. Udah dapet kok bisa dapet dua kali siklus kur dan tetap nggak bayar pajak. Ini kan luar biasa, merugi gitu loh. Bakar uang kalau menurut saya. Ini kualitas subsidi kur ini kayak kualitas subsidi BBM kalau menurut saya. It's totally burning money. Kenapa enggak untuk cerdas sama heratak gitu loh. Pendampingan aja ini banyakin. Saya tuh di UKI Indonesia kami tuh enggak nyari sponsor untuk untuk ngedanain pendampingan bisa supaya fasilitator tuh dikasih honor gitu ya. Bikin forum 10 orang, 15 orang setengah hari. Ngomongin apa? Ngomongin digital, ngomongin payment, ngomongin pajak, apapun itu. Ini kan forum-forum yang seharusnya perlu banyak sekali terjadi di teman masyarakat. Kalau enggak, Bu Dewi, poin pajak apa ini? pengen tangguh dulu gitu. Jadi kayaknya si Bapak tadi itu Bapak pengusaha tambak tadi. Itu poin apa sih yang missing gitu sampe. Iya, harusnya ketika dia mau siklus kedua harapan saya sorry Pak, Bapak tuh udah enggak eligible lagi untuk siklus kedua. Karena Bapak mau bayar pajak. Jadi dijadikan salah satu kondisi. Nanti dia jadi punya insentif untuk bertanya. Loh gimana bayar pajak? Nah baru disitu keinginan untuk bayar pajak jadinya tuh bisa langsung muncul. Karena ada benefit langsung. Jadi fasilitas dari pemerintah ini dikaitkan dengan terpajak. Iya dong. Iya dong. Coba Mbak, penerima kur itu enggak 4 juta lebih. Laku usaha. Coba berapa NPWP orang-orang yang karyawan yang aktif terpajak. Bandingin aja angkanya. Tidak bergantung. Sangat jauh. bedanya. Nah jadi bernikmannya bertahun-tahun kur itu dari jauh PSBB. Tapi PSBB masih lumayan. Enggak terlalu boros. Karena cuma subsidi premi penjaminan kreditnya. Zaman Pak Jokowi ini penjaminan kredit, premi penjaminan kredit dan subsidi bunganya. Jadi negara yang bayar ke bank-bank ini supaya ke UKM-nya bisa 6 persen. Yang nikmatin uangnya pun bank. Dan UKM-nya juga dari sisi pajaknya itu juga enggak. Enggak, enggak naik juga. Dan UKM itu hanya menikmati keuntungan berupa bunganya murah. Akhirnya dan bunganya murah ini membuat apa? Bunganya murah ini membuat nasabah lama. Nasabah lama sebuah bank itu tuh ngerebutin pun. mengancam atau karena orang-orang ada yang mengekan AO juga atau officer-nya ditekan. Ngomongnya gini, saya tuh nasabah lama kalian. Begitu ada produk murah, masa kalian kasih ke yang baru? Bingung kan atau officer bingung. Hah gimana akhirnya makanya makanya kalau disandingkan juga dengan angka penambahan jumlah rekening kredit UMKM enggak match juga. Jadi penambahan Jadi semua data ini tapi tidak ada hubungan Tidak ada hubungan. Saya kan ada mahasiswa saya itu temanya PUR kita hitung melihatin data penambahan jumlah rekening kredit UMKM itu enggak sampai sejuta per tahun. Padahal penerima PUR itu 4 juta lebih. Tapi kalau dibandingin sama jumlah yang yang bayar yang bayar tadi. Yang sekolah saja. Lapor. Bukan yang daftar ya. Lapor dan bayar. Aduh. Bandingin aja sendiri Mbak Rui lebih aktifasi. Nah ini aja enggak match. Jadi kalau misalnya benar penerima PUR adalah pelaku UMKM baru yang sebelumnya tidak layak perbankan jadi layak. Harusnya kan kalau penerima PUR 4 juta maka penambahan rekening kredit UMKM 4 juta juga dong. dan yang punya NTWP yang aktif melaporkan juga. Juga segitu. Kurang lebih segitu. Itu enggak? Enggak. Jauh. Jauh. Jauh sekali. Nah. Itu tadi poin yang ketiga ya. Itu yang ketiga. Nah. Satu lagi boleh Mbak? Iya silahkan. Satu lagi ini kalau dari pengalaman kami adalah kita kan pernah ada forum sosialisasi daftar dan lapor pajak online ya. Sama member kita lewat pajak.org.id Airponnya sederhana simple. kalau udah simple. Oh jadi Mbak Indonesia ini ngajakin sama-sama yuk daftar gitu ya? Iya. Kita mengundang orang DJP juga langsung untuk educate member kita gitu. Udah ada gitu. Waktu daftar enggak ada masalah. Itu udah lumayan simple journey-nya. Tapi pas mau lapor jadi udah dapet NPWP semua nih ya? Iya. Kalau pas dapet NPWP itu udah oke. Tapi begitu mau lapor itu navigasinya tuh dia harus pindah menu lagi isi kom terpisah lagi. Jadi coba e-filing ya masuk ke Masuk itu kan itu pembunuhnya beda itu. Iya. Begitu udah login ke pajak.go.id e-filing itu agak di bawah atau gimana saya lupa persisnya. Tapi intinya navigasinya tuh tidak semudah untuk sebuah untuk sebuah UMKM yang tingkat literasi digitalnya juga belum bunyi gitu ya. Nah jadinya kami tuh di UMKM tuh modul paling laku tuh enggak apa. Untuk digital marketing. Optimasi WhatsApp business. Optimasi WhatsApp business. Jadi belum ngomongin medsos ya teman-teman sekalian. WhatsApp dulu lihat kami. Nah jadi jangan harap lah mereka itu bisa navigasi sendiri di pajak Rp2.id buka website misi website misi kom apa itu. Nah kalau saya boleh berharap gitu ya. Ini kalau gue jadi UMKM gue tuh berharapnya cukup mau bayar pajak gitu misalnya ya. Mau bayar. Bayar dan lapor. Bayar. Bayar pajak. Klik ada menu bayar. Tik. Omset kamu berapa? Kamu usaha mikro kecil teman-teman. Oh mikro dia bilang gitu ya. Berarti omsetnya di bawah 2 miliar per tahun. Yaudah nanti tinggal satipopnya dia. Berapa omset kamu bulan ini? 4 juta. Oh kalau 4 juta nanti sistem jawab. Kamu tuh belum wajib aja. Selesai gitu. Selesai aja. Lapor aja. Klik lapor. Set. Lapor. Udah selesai. Tapi ketika dia nulis misalnya omsetnya 60 juta per bulan. Ya. Masih mikro kan. Masih bawah 2 miliar per tahun. Tapi dia nulis 60 juta bulan lalu. Nah barulah muncul. Oh kamu cuma wajib bayar pajaknya segini. 600 juta dikurang yang gratis 500 juta. Ya kan. Ini berdasarkan sosialisasi orang DGP ya. Ternyata semurah itu ya sahabat semuanya. 600 juta omsetnya 60 juta. Terus tidak kena pajak per bulannya itu berapa? 500 juta dibagi 12 gitu kan ya. Nanti dapetlah angkanya misalnya 8 juta. Nah yang dikaliin 0,5 persen itu cuma selisih itu. Selisihnya gitu. Itu semua semurah itu pas saya melihat sosialisasi ini siapa yang kagak mau bayar pajak pasti mau lah semurah ini juga gitu. Nah cuma pas melaporkan bisa nggak kayak gitu aja gitu. Terus saya masukin omset terus langsung sistem jawab omset kena pajak kamu cuma segini. maka kamu perlu bayarnya segini terus tekan bayar langsung aja di e-commerce deh. Mau bayar pakai OVO mau pakai Google mau pakai account selalu dah. Selesai sahabatnya. Kalau kayak gitu Pak tugas kami sebagai pendampi komunitas juga jauh. Kalau usaha kalau 1770 S itu itu untuk yang di atas 4 kemangapan M aja lah. Gitu loh yang di atas 2 M lah. Mengikuti perkembangan juga begitu mereka makin mature bahwa pajaknya juga semakin informasinya semakin banyak yang dikumpulkan. dikumpulkan. Yang di sini juga masih sangat awal sederhana ya sederhana mungkin gitu ya karena mereka sendiri itu mengelola keuangannya itu ya usaha mikro itu masih banyak yang mengandalkan mutasi rekening. saldo rekening akhir bulan dipikir itulah dia labahnya. Oh masih ada saldo nih 6 juta labah nih 6 juta padahal kan gak gitu. Gak gitu loh. Iya kan? Bangung. Jadi bayangkan that's the user that's the user make it easy ini orang bukannya pada mangkir-mangkir kayak yang ketambang tadi gak gak sembuh kayak gitu. Iya. Banyak yang pengen berkontribusi dan berjiwa patriot cuma untuk comply it's so hard gitu loh. Jadinya kalau mulai saya berimajinasi kayak gitu tuh user experience-nya di pajak 222 itu semudah itu aja kalau boleh. Jadi kalau menurut Bu Dewi kan betulnya ini pemerintah berusaha ya untuk mensupport UMKR ini dengan pemerintahan kemudahan pajaknya jadi kayak tadi kan sampai dengan 500 juta itu gak perlu bayang. Karena juga pas lagi pandemi itu kan tepat yang jadi nol ya sebagai insentif gitu. Nah tapi ini sebetulnya UMKM itu tahu bahwa pemerintah berusaha untuk membantu dengan cara mengingatkan gitu ya atau memang ya kan si diri don't care aja gitu kayak dengan dia ada oh pajak UMKM ya pokoknya emang ya tadi ya karena mungkin masalah yang paling utama yang tadi Bu Dewi sebutkan ketakutan terdaftahnya itu dulu gitu. Iya makanya gak rasa takut itu harus dikompensi sama insentif langsung dari itu kan. Jadi misalnya ada yang bayangin misalnya ada yang mau hidup pemerintah pameran terkurasi dibayarin stemnya di binang krak misalnya gitu ya. Betul-betul. Kemudian syaratnya adalah lampirin bukti lapor panjang 3 tahun terakhir atau 1 tahun terakhir aja memang misalnya gitu. Nah tadi kita lanjutkan cerita setelah check out bayarnya itu ya setelah check out kalau kita belanja di Itamas apa kita harus dapat invoice PDF ya kan? Kenapa gak kayak gitu sih? Iya. Nah nanti invoice itu yang dilempirkan kalau mau ikut kurasi ingatkan kalau mau dapat kur kalau mau macem-macem mengakses program pemerintah lainnya gitu. Tapi jangan tapi kalau menurut saya ya sebagai pengandung desain thinking gitu sosialisas integrasi program kayak gitu akan jauh lebih baik dilakukan kalau website-nya tuh disimplify dulu kayak yang saya bilang. Website untuk e-filing-nya itu experience-nya disimplify banget-banget bayangkan yang onset-nya 500-5 miliar yang belum tentu mengerti apa itu chart of account atau akun-akun biaya akun-akun pendapatan dia taunya pendapatan dia satu akunnya betul-betul gak ada pendapatan dari belah-belah nah jadi harus kayak gitu jadi itu disimplify dulu nah setelah itu semudah itu mendapatkan bukti invoice buyer itu baru pemerintah koordinasi supaya programnya terikat terintegrasi gitu dan mencaratkan dokumen tersebut untuk mengakses dan jika ini terjadi menurut saya account-account officer di bank di bank di bank-bank ini yang suka kadang-kadang bilang ke kita gak enak sama nasabah lama dan lain-lain mereka juga jadi punya alasan iya kan bapak membayar pajak sih jadi gak bisa saya harus kasih yang lain ya betul ya enggak jadi banyak untungnya gitu loh itu sih yang saya saya pikir jadi sebelum jadi sebelum kita ngomongin insentif pajak apa sih gitu ya permuda tapi ya tadi permuda dulu integrasikan dulu tangible benefit bagi bisnis dulu apa lagi nih pajak yang bisa diinsentifkan itu bagus banget jadi dulu kami itu dulu di website UKM Indonesia Indonesia.id itu kita LPM PKS sama Kemenkop UKM untuk meluarin sertifikat register UKM dari Kementerian Kooperasi dan UKM jadi kalau terdaftar UKM Indonesia otomatis dapat surat itu dari Kemenkop berupa sertifikat biasa gitu ada nama Mbak Yuli apa nama usahanya dengan ini terdaftar di Kementerian Kooperasi UKM dan dapat di unitasnya untuk mengikuti program-program tulisan kayak gitu sih ada yang di print terus dibingkai bangganya dapat rekognisi pemerintah masyarakat kecil jadi kenapa enggak itu bentuknya ada tanda-tanda yang sering mulai tulis terima kasih kamu sudah membangun bangsa terima kasih tanda-tanda sering mulai di bingkai gue jadi itu yang kita dapetin lewat experience di UKM Indonesia ini kita pake kecil-kecil member kita baru 30 ribuan gitu ya tapi dari kecil ini kita dapet banget apa yang berlaku di keras jadi lewat podcast ini saya bahagia banget karena dari trust bisa saya bawa ke kolega akademia lainnya gitu kan saya yakin banyak mahasiswa dosen yang pengen bantu UMKM itu banyak banget saya pikir iya betul saya setuju saya rasa tadi tuh udah enak banget ya itu jadi memang ini kita gak bisa bilang masalahnya di UMKM kita gak bisa bilang masalahnya tapi memang ini harus dilihat secara bersama-sama tapi kalau misalnya Bu Dewi saya mau jelasin nih UMKM kenapa sih UMKM tuh pengeluk gitu ya untuk bayar pajak ini aside dari semua yang tadi ya mau minta-minta Bu Dewi mau menyampaikan nih kepada para pelaku UMKM nih yang nonton podcast kita gitu ya kenapa sih penting gitu untuk bayar pajak supaya dapet trust untuk dapet trust yang lebih besar dari siapapun calon mitra bisnis yang akan membantu kita besar jadi temen-temen tuh nanti misalnya pengen pada suatu saat gak ada sih pelaku usaha yang dari mikro ke kecil-kecil ke menengah itu gak butuh modal eksternal tuh kayak hampir gak mungkin kecil kemungkinan itu bukan mainstream case special case kemungkinan besar tuh akan butuh modal eksternal untuk akselerasi pertumbuhan karena bagi saya pribadi saya itu selalu memaknai fungsi hutang itu sebagai pembeli waktu nah jadi kalau misalnya nunggu nanggung dulu nunggu duitnya cukup baru bisa punya truk bekas 18 bulan lagi coba kalau ngutang truknya sekarang dicicil kan gak beli waktu jadi untuk jadi fungsi hutang yang benar itu ya cuma satu akselerasi pertumbuhan gak ada fungsi lain yang benar ya bukan untuk untuk produktif ya fungsinya pasti harusnya diarahkan ke sana nah teman-teman itu nanti suatu saat ketika butuh pinjaman yang sifatnya hutang biasanya akan terkendala sama jaminan misalnya soalnya kan bank kan bahasanya gini bank tuh bahasanya kalau kamu mau minjem 500 juta kamu harus punya underlying aset atau aset yang bisa diagunkan nilainya minuman 110-130% mau minjem 500 juta harus punya aset tanah dan bangunan bank paling suka buat itu jenis aset kalau kita mau eh saya punya saham di 500 juta mungkin bank yang super modern kali ya mau menerima saham sebagai agunan gitu ya tapi kebanyakan bank di Indonesia yang gak maju-maju ini gitu sistemnya stok aja banyak yang gak mau menerima betul tanah bangunan yang real lah yang real jadi yang mau terima tuh cuma tanah saham mana mobil terdegradasi nilainya mampus-mampusan gitu jual X masih laku 200 juta bank ngantuinnya cuma berapa gitu nah jadinya anda hampir pasti akan kena masalah ini karena apalagi generasi gak punya aset ya kan bukan anak orang kaya kita gak diwaris kayak saya warisan tanahnya kan harus kita kumpulin sendiri bukan yang afluence yang dapet warisan tanah rumah kontrakan rumah kos-kosan sawah gitu kan ya nah jadi gimana supaya orang lain itu percaya sama kamu kamu tuh gak punya aset coba bayangin itu gitu dan coba bayangin juga kamu jadi gak wembang yang kalau salah ambil keputusan bisa dipecat nanti dia jadi gak bisa lagi buat SPP anaknya gak bisa terganggu cash flow rumah tangga coba kita berempati sampai sana nah tapi kalau misalnya kamu bisa buktiin punya NPWP dan setor sekian apalagi bukan cuma satu tahun yang lalu tapi sudah ada rekam jejak dua, tiga tahun orang kan pasti akan punya rasa wah rapi nih orang ya betul jadi satu usaha yang sustainable sustainable gitu kelihatan dan ketika bankers mana yang gak tahu bahwa UMKM itu banyak yang gak bayar pajak semua tahu semua tahu ya betul jadi ketika kamu bayar pajak udah pasti tuh dipikir wah spesialnya orang udah pasti kayak gitu nah jadinya yang tadinya nilai aset kamu cuma 200 juta misalnya adanya cuma aset dengan nilai 2 juta padahal kamu butuhnya tadi berapa? 500 juta bisa bisa jadi pegawai bank itu akan bantu cari cara supaya bisa dapet 500 juta sampai segitunya ada yang bisa kayak gitu sampai akhirnya tuh invoice dimasukin jadi tetap ada tanah tetap ada tanah tapi kontrak tapi kontrak sama calon bayar dimasuki ke risiko-risiko oh ternyata udah ada PO nih nilainya 750 juta gitu misalnya stok coba dilihat ajak dia undang datang masuk ke lihat workshop kamu rapi kayak gimana bisa jadi bisa jadi dapet nah ini pola pikir kayak gini nih jadi ada kayak signalling 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 is a very strong signals bahwa orang yang lapor pajak itu adalah UMKM yang special UMKM yang terbukti mau gede nah itu itu teman-teman kalau menurut saya itu untungnya hal yang sama bukan hanya untuk urusan utang tapi juga untuk urusan tender transaksi transaksi besar mau misalnya konveksi bisnis konveksi ada perusahaan atau partai politik misalnya butuh kaos 100 ribu unit misalnya lagi cari tender-tenderan nah kamu nya kebanyakan kan orang akan tender saya bisa 100 ribu saya bisa pasti banyak kan vaksuastik oh kalau yang perlu gak gitu tuh itu kan yang namanya makelar sampai A7 gitu ya jadi makelar nya makelar makelar nya makelar makelar nya makelar gitu kan ya nah tapi kamu jadi salah satu yang bisa nunjukin gue kemarin lapor pajak 100 ribu berarti jelas objek gue itu berapa berarti jelas gue itu pernah handle proyek segeri apa 100 ribu pinas 100 ribu bisa saya nah kayak gitu sih untungnya bayar proyek tuh kayak gitu karena itu tuh bener banget katanya mbak Irwin tadi itu tuh signal very strong signal bahwa ini adalah perusahaan yang genah perusahaan yang dikelola dengan baik dan dimiliki dikelola oleh orang-orang yang ulet karena pajak itu butuh boletan gitu jadi kalo anda udah punya bukti melewati itu ya udah orang pasti tambah respect tambah trust ujung-ujungnya trust gitu makasih banyak ini atas sharing nya thank you atas tadi ini betul-betul satu view yang sangat menarik saya rasa tadi cerita-cerita kemudian tadi view-nya Dewi sebagai orang yang memang sangat dekat dengan pelaku UMKM jadi tau nih apa sih yang menjadi consideration mereka menjadi kekhawatiran mudah-mudahan tadi hal-hal yang disampaikan Bu Dewi ini juga nyampe ya Bu Dewi kepada policymaker kepada mungkin akademisi gitu ya untuk menuliskan dan mungkin nanti bisa mengusulkan kebijakan-kebijakan yang tentunya akan mensupport UMKM sekaligus juga mensupport kebijakan pemerintah dalam perpajakan makasih banyak untuk pendengar mungkin nanti kita akan ada lagi nih sesi berikutnya dengan Bu Dewi kait dengan UMKM makasih banyak atas atensi dan partisipasinya sampai ketemu lagi di podcast kami yang berikutnya ingat ya bayar pajak untung daaah selamat menikmati Terima kasih sudah menonton!